selamat datang kembali di Sibut Utara jadi kita dimana sekarang bro? di Incar di Incar ya? pengkel apa Incar ini? pengkel variasi mobil utus Hi-Ace Hi-Ace, Hi-Ace Hi-Ace, jadi kalau kamu lihat ya sob ya ini ada Hi-Ace nih kamu mau lewat dulu Hi-Ace nya jadi disini tuh ada banyak banget Hi-Ace ya banyak banget ya kali ini kita dapat challenge dari ini elektrik loh Hi-Ace elektrik kayaknya kenagah manusia ya? iya, ada di dalam gak keliatan kenagah manusia sob tempat ini legend, epic ya kalau kamu orang Surabaya pasti kamu tahu ya garap di Incar, hati-hati jangan sampai gak bayar nanti kamu dipukulin sama bosnya lanjut mobil yang mana yang kita replicar? katanya warna hitam disitu ya? disana oke ini pengkelnya luar banget ya kiri-kiri-kiri kiri-kiri semua jadi kalau kamu mau tawuran sama mereka bisa ya tawuran bisa ya tawuran bisa ya siap, siap, siap galak-galak bos galak-galak ya ini mobilnya ya jadi mobil ini akan kita bikinin RC 1 banding ke sini ya ini Hi-Ace tahun berapa ya? 2024 2024 2024 masih baru proyek ini termasuk Hi-Ace Luxury Hi-Ace Luxury itu gimana? jadi ini adalah Hi-Ace biasa ya seperti mobil-mobil Hi-Ace pada umumnya tapi bener-bener dilakukan facelift dilakukan perubahan pampu juga udah pakai bilet terus udah ada RGB di sini jadi ya totalnya mobil ini jadi VVIP van ya VVIP van itu kayak apa langsung kita lihat jadi pintunya itu kayak Alphard tapi ini lebih jelek dari Alphard kalau Alphard pintunya cuma 2 ini cuma 1 gitu ya lebih jelek gitu ya ini lebih keren jauh sobatku buat teman-teman yang pengen lihat inilah dia interior mobilnya jadi keren banget ya sudah ada kursi 3 baris 7 penumpang terus sudah ada TV di sini bisa dinyalain gak ini? bisa kayaknya bisa? bisa kita akan nyalain mobil keren ini jadi kursinya ini udah elektrik semua ya? semua elektrik semua elektrik nah jadi buat teman-teman yang penasaran ya berapa harga mobil-mobilnya ini ya? kalian bisa lihat di akhir video nanti silahkan masuk ada TV di atas speaker pakai bose juga ada kolkas terus ini kursi bisa picet kawan bisa picet bisa picet coba dulu coba dulu waduh teripos nah teripos bisa picet kalau mau ini dibuka gini wiii ada handphonenya ada handphonenya keluar kawan jadi ini bisa dilihat gini ini manualnya ya jadi kalau kamu tanya dia bisa apa aja ya dia bisa atur backrest kamu kepanasan ada ventilasi kamu kedinginan ada heat nah ini yang paling oke nih waduh kita on-in aja wiii bener-bener nah mobil-mobil ini itu biasa dipakai sama Justin Bieber ya terus sama artis-artis di luar negeri PDG juga pakai mobil ini kok ya Menteri pun pakai ini Menteri pakai jadi kalau untuk beberapa group band ya mungkin nggak karena penumpangnya penuh ya tapi kalau vokalis ya single artis atau orang penting satu orang dua orang rata-rata sekarang pakai ini nah mobil ini booming di era COVID-19 dulu ya jadi ketika COVID-19 itu kan orang berusaha untuk menempuh perjalanan dengan menggunakan jalan darat otomatis mobil ini jadi opsi buat sebagian orang yang mampu yang bisa ya mobil ini punya pro and cons harganya nggak mahal ya kalau kamu bandingin sama fan-fan premium ini nggak mahal cuman consnya adalah kalau masuk mall ya mobil ini nggak bisa masuk basement hanya itu jadi buat kamu semua yang pengen punya mobil ini consnya hanya itu peronya harganya nggak mahal spare partnya murah tapi siapa fan spare partnya murah mahal iya kalau kamu bandingin sama Suzuki Cherry ya murah Suzuki Cherry soh tapi kalau kamu bandingin spare part mobil ini sama Alphard sama mercy wagon yang lain atau mercy van yang lain ini murah banget jadi menurut saya keren banget saya akan mendalami mobil ini ya untuk lebih detail untuk lebih detail kita nanti akan coba lihat dan ambil beberapa popin detailnya lalu akan kita bikinkan replikasi mobil ini 1 banding 10 ya jadi tujuannya ke sini ngapain pan tujuannya ke sini bikin RC mobil ini oke jadi sekarang coba kita nyalain nyalain lampunya gimana op oke lampu bawah wiii terus lampu ini atas wow ada dekorasi lagi di samping keren 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 tambahan lagi atas lagi wow RGB ini ya RGB jadi ini kayak kita itu ada di casing komputer gaming gitu ya feelnya feelnya seperti itu wow jadi ornamen dashboardnya logo Toyota ya keren banget ini dibawah ini apa bang kulkas ya oh ini kulkas waduh ada kulkasnya waduh ada kompartemennya nah terus yang paling penting ini ada TV nya nih TV nya jadi kita bisa karaokean disini gitu ya oh bisa ini ada mic nya disini siap untuk kita bernyanyi bersama mantap 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 nah buat teman teman ya kalau kita mau menjaga privacy dengan depan ada solusinya pak oh ada ini pakai kaca kita bisa naik wusss ini bener-bener power window ini power window di dalam kabin kebendanya kita di kaca kanan kiri kan di sopir nah kita di dalam kabin oh jadi depan dan belakang gak ada yang denger kita ngobrol apa gitu kan gitu jadi sesuai dengan kearifan lokal ya betul sekali kearifan lokal gimana jadi kalau kita mau nurunin kacanya itu ditekan ini sob nanti dia turun nah kearifan lokal itu kita tinggal bengok kalau kata orang serabai iya betul iya oh tenang gak perlu bengok juga kita sudah ada intercom disini waduh waduh ini kelas ini ya dari intercom disini tinggal telepon depan selesai selesai mantap 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 ini suasana bengkelnya ya sob ya ini pelanggan-pelanggannya lagi nungguin mobilnya ya kamu sudah nunggu disini berapa lama? 2 tahun 2 tahun ya gak marah mobil dikerjain 2 tahun yang penting yang penting bagus yang penting bagus sekarang kita sudah sama empunya empunya itu berarti apa ya? tukang endcraft ya ini endcraft atau? duduk mikir bro mortificator apa ya? apa ya? builder builder jadi ini adalah ko ii ya jadi kalau kamu sering nonton live saya ada arif inkar ya ini orangnya ya ko mau tanya ini ko bikin high is kayak gitu itu habis berapa ko? ya tergantung budget tergantung budget ya? dari 200 sampai 600 ya sampai sampai tak terbatas ya tak terbatas jadi kayak disipu tuh tan sop gak ada yang mahal disini tuh yang bikin mahal itu kamu betul ya? request nya tambah ini tambah ini kan jadinya mahal oke kalau high is tadi kan budgetnya range nya ya yang hitam tadi yang tak lihat itu harga berapa? ya high is 1 ditumpuk lagi high is 1 high is 1 lah high is itu berapa sekarang? 700 juta 700 juta berarti mobil hitam digendong berarti mobil hitam itu 1,5 M iya 1,5 M jadi buat kamu semua yang dengar kata 1,5 M wow ya wow juga sih ya iya cobalah kamu cek harga Alphard berapa ya? iya 1,8 iya masih murah ya? iya gitu loh jadi Alphard gak ada kursinya yang begitu keren terus gak ada TV nya iya ini lebih nyaman gak ada pijetnya gak ada pijetnya jadi kamu ngirit ya? ngirit banyak kamu ya jadi ini keren banget nah untuk lama pengerjaan lama pengerjaan di luar mobilnya ya kalau mobilnya itu urusan kamu sama dealernya ya sama pihak Toyota untuk inden tapi kalau kamu mau cepet kamu bisa inden di Toyota Cabang Incar ya itu lebih cepet gak sih? itu tengahun bisa gitu gak sih ya? gak bisa lah jadi kalau kamu butuh percepatan inden telepon kau ii liatlah kondisiin kamu kalau belum pernah dengar indenan High Ace ya kamu cek dulu ke sales-sales terdekat ya kamu tanya diskonnya ke sales-sales terdekat ya kalau sudah dapat ya sudah cocok kamu belinya kalau dihinkar gak ada diskon tapi bisa dikondisikan indenannya gitu ya? kalau diskon High Ace itu bukan? nah itu di luar dari inden High Ace-nya ya berarti High Ace sampai ke sini berapa lama pekerjaannya? 2-3 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan nah dalam pengerjaan itu tentu saja harus ada termin yang kalian pahami termin yang harus kalian jalankan ada PKS-nya ada MOU-nya semua nah untuk garansinya berapa lama? selamanya asal mobil gak pindah tangan selamanya asal mobil gak pindah tangan ya gak pindah tangan itu juga termasuk pindah bengkel ya siap ya begitu ada satu konektor dari inkar yang berubah ya bukan urusan inkar lagi jadi semua baut ada segelnya sobatku gak iphone aja yang di segel baut di inkar itu juga ada segelnya jadi jangan main-main kamu nanti diketawain sama dia ya karena memang disini juga SOP-nya ketat kamu tadi bisa lihat ya pengennya gede banget nah satu setengah M worth it atau gak worth it itu urusan kamu kalau menurut kamu worth it gak? worth it worth it jadi buat kamu semua yang udah nonton pantengin terus kerjaan kita jadi kita akan bikin replikasi ini adalah replikasi kesekian kali ya yang udah kita bikin cuman ini menurut saya paling challenging karena ngerjain punya kakak sendiri kalau gak cocok gak dibayar ya jadi bayangin ya jadi bayar saya nanti gak dibayar itu ya susah gitu ya cuman kalau kita bikin video gini kan secara hukum dia harus bayar saya gitu loh kadangnya itu kan ya pintur-pinturan gitu ya ya sekarang buit lumayan kan gitu ya jadi kita sah disini saya terima challenge-nya oke nanti blueprint akan digirim ke saya ya penasaran kayak apa high-ace nya tungguin di part berikutnya lanjut terus